Intro 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 Meski menang melawan Kamboja, penampilan tim nasi Indonesia mendapat sorotan Banyak yang mengkritik penampilan anak asus Sintayong terutama di babak kedua Sempat unggul 3-1, 4-1 hingga berakhir dengan kemenangan 4-2 Namun statistik di babak kedua, tim nasi Indonesia malah dikontrol oleh tim Kamboja Kondisi ini membuat lini tengah Indonesia kelimpungan Bahkan beberapa kali melakukan kesalahan sendiri dan nyaris dibobol oleh Kamboja Beberapa peluang nyaris membuat Kamboja memperkecil kedudukan bahkan menyamakan skor Alhasil banyak netizen yang meminta Sintayong melakukan evaluasi Menyikapi desakan tersebut diprediksi Sintayong akan melakukan rotasi pemain menghadapi Laos Pada hari Minggu 12 Desember nanti Seperti diketahui, tim nasi Indonesia belum diperkuat oleh Egy Maulana Fikri dan Elkan Beget Dua penggawa yang memang diharapkan menjadi tumbuhan Kadiran pemain FK Senika, Egy diharapkan semakin mempertajam tusukan dari lini sayap Sementara Elkan Beget bakal menjadi tembok lini belakang Dimana kalah melawan Kamboja menjadi sorotan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!